Hai gue Ralsoy Gesa, jadi ya kita gak bersama Setepe lagi cuy ya Karena Setepe masih ngebug ya Gesa, karena gue itu berusaha agar Setepe ini tuh support NPA Dan sekarang Setepe gak keren deh, kayak ngebug gitu ya Gesa Jadi ya sabar cuy ya, sabar ya Gesa sabar cuy ya Oke Gesa, jadi di video kita kali ini ya Gesa, gue itu bakalan nge-showcase add-ons Yang ini kenapa nih binatang, ini gini Oke please pak, please, gue pengen nge-record pak Video kali ini ya Gesa, gue itu bakalan nge-showcase add-ons yang namanya itu adalah storage ya Gesa Storage drawer cuy ya, betulnya so ribet ya Gesa, kalo gue agak susah ngomong ya Gesa Namanya itu adalah storage drawer cuy ya, dan ini tuh buatan RAM Core 14 player ya Gesa Jadi apa sih kegunaan dari add-ons ini, kalo kalian bikin storage Atau bikin tempat penyimpanan item gitu ya Gesa, di storage room kalian atau dimana terserah Pasti kalian tuh bikinnya tuh seperti ini ya Gesa, kalian pake chest Terus kalian juga butuh item frame gitu ya Gesa, buat nandain itemnya Terus misalnya kita bakalan nyimpen blast root gitu ya Gesa, oke Nah pasti kalian tuh bikinnya tuh kayak gini ya Gesa, kalian tuh bikin Kalian taro chest, terus kalian taro item frame, terus kalian taro itemnya ya gitu ya Gesa Kalian isi chestnya itu dengan item kalian ya Gesa, dengan item sesuai pada gambarnya gitu ya Gesa Empat penyimpanan ini, itu kan pasti lama-kelamaan bakalan penuh cuy ya Dan kalo udah penuh, pasti kalian upgrade cuy ya Dan ya gue yakin pasti kalian tau lah ya Gesa, kalo tempat penyimpanan seperti ini Itu tuh ada banyak kekurangan ya Gesa, contohnya tuh adalah slotnya ya Gesa Slot itemnya atau tempat penyimpanannya itu terbatas ya Gesa Atau cepet habis gitu ya Gesa, ini kita anggap aja ini semuanya tuh 64 Itu kekurangan yang pertama, jadi inventory-nya atau slotnya tuh cepet habis Dan yang kedua, tempat penyimpanan yang seperti ini, itu kan biasanya tuh pake double chest cuy ya Dan double chest ini tuh makan 2 blok cuy ya Jadi bisa dibilang tempat penyimpanan seperti ini tuh makan banyak tempat cuy ya Nah ya Gesa, dengan add-ons ini ya Gesa, dengan add-ons yang namanya, gue lupa tadi namanya apa Nah ya Gesa, namanya tuh adalah storage drawer cuy ya Nah dengan add-on storage drawer ini, kalian tuh bisa menyederhanakan tempat penyimpanan seperti ini ya Gesa Menjadi lebih kecil dan isinya atau slot itemnya itu menjadi lebih banyak gitu ya Gesa Oke, jadi yang pertama disini tuh kalian tuh bisa bikin item atau blok Yang namanya tuh adalah drawer Dan cara bikinnya itu kalian tuh memerlukan sebuah chest ya Kalian tuh memerlukan sebuah chest, kalian taro ya Gesa, kalian taro Dan kalian buka crafting table-nya ya Gesa Dan disini kalian itu memerlukan sebuah kayu Betulnya gue gak tau apakah semua kayu bisa, kita bakalan coba pake bridge ya Gesa Dan kalian bikin seperti ini gitu ya Gesa Dan disini kalian tuh memerlukan sebuah chest ya Chest ya Gesa, kalian taro tengah-tengah dan jadi lah ya Gesa Drawer cuy ya, atau block drawer ya Gesa Betulnya namanya ngebug ya Gesa Dan kalian ambil cuy ya, nah ya Gesa Jadi ini tuh adalah block drawer-nya Dan kita bakalan coba taro, oke Boom, widih, gila widih Langsung berubah ya Gesa, kayak po ranger cuy ya Wih, digila ya Gesa Tapi biasanya bukan cuman block drawer ini aja yang bisa kita buat ya Gesa Karena bikin add-on storage drawer ini Kita tuh bisa buat block satu lagi Yang namanya itu adalah drawer controller cuy ya, oke Kita bakalan buat cuy ya Jadi disini kalian tuh memerlukan sebuah stone ya Stone, mana stone, nah ini ya Gesa stone Kalian tuh bikin seperti ini cuy ya Nah Gesa, kalian bikin seperti ini, kalian bikin seperti ini Dan disini kalian tuh memerlukan sebuah diamond ya Ini emang agak mahal Cuman gue lupa diamond-nya tuh ada disini Disini kayaknya, kayaknya Diamond-nya tuh disini kayaknya Dan kalian tuh memerlukan sebuah redstone comparator ya Oke, oke, oke Salah cuy ya, salah Oke Gesa, kita balik lagi cuy ya Gue habis contek ya Gesa, gue lupa Sumpah gue lupa cuy ya Oke, jadi kalian tuh memerlukan sebuah stone ya Memerlukan sebuah stone Nah, kalian taro stone-nya tuh seperti ini Dan ternyata kalian butuh drawer ini Ya Gesa, gue lupa sumpah Ya Gesa, tadi udah bener Cuman gue lupa drawer-nya cuy ya Dan kalian memerlukan sebuah diamond cuy ya Dan jadilah drawer controller cuy ya Dan sekali lagi namanya nge-bug ya Gesa Kita ambil dan nah, ya Gesa, oke Oke, oke Nah, ya Gesa Nah, ya Gesa, jadi dengan add-on ini ya Gesa Dengan add-on storage drawer ini Kalian tuh bisa bikin dua blok seperti ini Dan gue bakal jelasin fungsi dari dua blok ini tuh Kegunanya tuh buat apa gitu ya Gesa BTW ke dua blok ini Itu tuh saling berhubungan ya Gesa, oke Jadi kita bakal ambil dulu ini Nah, ya Gesa, kita ambil oke Gue bakalan jelasin dulu block drawer-nya Jadi block drawer ini tuh buat apa sih? Kegunanya tuh buat apa? Ya, kegunanya tuh buat storage gitu ya Gesa Buat jadi tempat penyimpanan Cuman block drawer ini tuh berbeda sama chest gitu ya Gesa Kalo chest, itu tempat penyimpanannya itu bisa apa aja ya Gesa Bisa stone, bisa crafting table Tapi kalo block drawer ini Itu cuman bisa satu item cuy ya Dan gak semua item itu bisa dimasukin ke dalam block drawer ini ya Gesa Gue bakalan ngasih kalian liat list itemnya apa aja Nah, ya Gesa, kalian misalnya lihat ya Gesa itu tuh adalah list item Yang bisa kalian masukin ke dalam block drawer ini cuy ya Dan salah satunya tuh adalah bless root ya Gesa Nah, ini ya Gesa, bless root ya Gesa Dan disini kita bakalan coba ya Kita taruh ya Gesa, oke kita taruh Nah, ya Gesa, kalian bisa liat ya Gesa Itu di depannya tuh langsung ada gambar bless root-nya Jadi kita gak usah capek-capek lagi Pake item frame, pake chest, pake item frame Itu gak usah ya Gesa, gak usah capek-capek Begini lagi Dan disini ya Gesa, kalo udah kalian bikin seperti ini Dan udah kalian tandain bless root-nya Ini otomatis ya Gesa Ini yang bisa kalian masukin cuman item bless root gitu ya Gesa Jadi item yang lain tuh kagak bisa gitu ya Gesa Kita bakalan game mode dulu ya Gesa Game mode survival, oke Nah, ya Gesa, kita udah game mode survival Dan kita bakalan coba taruh bless root Oke, nah ya Gesa, kalian misalnya lihat ya Gesa Itu item bless root gue berkurang Tapi untuk item yang lainnya kagak bisa ya Gesa Jadi karena kita tuh udah tandain Kalo ini ya Gesa, kalo block drawer ini Itu adalah tempat penyimpanannya bless root ya Karena udah kita tandain Jadinya yang cuman bisa masuk tuh ya bless root gitu ya Gesa Nah, ya Gesa, kalian bisa lihat Kalian bisa lihat ya Gesa di bawah gue tadi, oke Oke Nah, ya Gesa, oh iya BTW Ini tuh item yang udah kalian masukin Itu bisa kalian ambil lagi dengan tangan kosong cuy ya Oke, ya Gesa, kita klik Nah, ya Gesa, 61 dan disitu ada garis miring 10 ribu cuy ya Bayangin ya Gesa Kalian bisa naruh 10 ribu cuy ya Kalian bisa nyimpen 10 ribu item gitu ya Gesa Jadi, satu block ini tuh sama dengan berapa ini ya Gesa Berapa double chest gitu ya Gesa Ini sumpah ya Gesa, ini keren banget gitu ya Gesa Selanjutnya ya Gesa, disini ada kembarannya Ada abangnya ya Gesa Gue gak tau ini kembaran atau abangnya Ya mungkin saudaranya gitu lah ya Gesa, oke Disini tuh ada drawer controller cuy ya Oke, kita taruh ya Dan kegunaan dari drawer controller ini tuh buat apa sih? Nah, oke Jadi, kita bakalan game mode dulu Game mode S cuy ya Game mode survival Dan ya, disini gue bakal ngasih tau kalian Kegunaan dari drawer controller ini cuy ya, oke Dan, tapi sebelum itu ya Gesa, disini gue pengen ngasih kalian Liat dulu ya Gesa Gue pengen kalian tuh hafal dulu, oke Jadi, kalo kalian liat disini Disini bentar ya Gesa, gue bakal ngasih kalian liat Ini blast root-nya itu ada berapa? Nah, blast root-nya itu ada 59 cuy ya Dan, kalo kita taruh ya Gesa Ini kan gue itu punya 5 blast root ya Gesa Kalo gue lempar 5 blast root itu disini Ya Gesa, gue lempar Gue lempar di atas Ini ya Gesa, di atas block drawer controller-nya Gue lempar Oke, nah itu kan ngilang cuy ya Disepir gitu ya Gesa, ngilang gitu ya Gesa Item ya cuy ya Dan kita bakalan coba liat cuy 6.3 6.3 ya Gesa, kita taruh ini Kita taruh Nah, ini harusnya 6.4 disini ya Gesa Nah, ini 6.3 gara-gara udah gue ambil 1 cuy ya Nah, ya Gesa, jadi dari sini Kalian pasti udah tau Fungsi dari drawer controller Waduh, sumpah ya Gesa Itu tadi di cut aja lah Gesa Oke, nah ya Gesa Jadi, dari sini aja kalian pasti udah tau ya Gesa Kegunaan dari drawer controller ini ya Gesa Yaitu adalah Buat management item cuy ya Jadi, item yang jatuh dari sini Itu otomatis bakalan masuk ke dalam Drawer ini gitu ya Gesa Yang ininya tuh sama gitu ya Gesa Drawer controller ini Itu berguna banget buat farm cuy ya Buat farming gitu ya Gesa Buat, ya buat farm gitu ya Gesa Buat farm otomatis gitu lah ya Gesa Misalnya disini kita bakalan coba buat farm otomatis gitu Farm kecil-kecilan aja deh ya Gesa Oke, kita bakalan kreatif Dan kita bakalan Eh bentar ya Gesa Apakah drawer controller ini tuh bisa buat Nyimpen ini ya Gesa Apa ini tuh snowball gitu ya Gesa Oke, kita bakalan coba Kalau bisa kita bakalan coba buat farm snowball gitu ya Gesa Bisa, bisa, bisa Oke, oke Kita bakalan coba buat farm snowball Oke, bentar ya Gesa Ini snowballnya ada yang tembus-tembus gitu Kita bakalan tutup-tutupin aja Oke, nah Gesa kita tutup-tutupin Nah, Gesa oke Nah, Gesa kalian bisa lihat ya Gesa itu snowballnya hilang cuy Nuh, snowballnya itu hilang Dan snowballnya itu kemana? Kesini, cuy Kesini snowball ya Gesa Kita bakalan coba ya Gesa Game Mode S Oke, kita bakalan coba Ini keren Ini keren Udah 60 66 loh Oh my God Gila, ini keren banget ya Gesa Dan kalian bisa nunggu ya Kalian bisa AFK Kalian bisa gabut ya Gesa Kalian bisa install Minecraft kalian Dan kalian tunggu gitu ya Gesa Ini tuh sampai 10 ribu gitu ya Gesa Waduh, sumpah Ini gila ya Gesa Ini keren banget ya Gesa Oke, Gesa Jadi tadi ya Gesa Fitur-fitur yang ada di add-ons storage drawer Dan menurut gue ini add-ons keren banget ya Gesa Membantu kalian banget dalam Memanajemen storage Dan kalian tuh bisa bikin auto farm Yang storage-nya itu langsung ke storage room kalian Dan menurut gue ini keren banget Gesa wajib kalian coba ya Gesa, kalau kalian main download Link downloadnya ada di deskripsi di bawah Oke, jadi kayaknya sampai disini lagi guys Sampai video kita kali ini ya Gesa Gue ARL dan STP pamit Eh, kenapa STP pamit Gue ARL dan Wendering Trader ini pamit Sampai jumpa lagi di video Minecraft Sampai jumpa lagi di video Minecraft Sampai jumpa lagi ya Bye Uh, bye Bye